Halo KoFriends, di sini kita punya soal tumpukan pasir berbentuk kerucut, berjari-jari alas 14 desimeter, dan tingginya ini 1 meter. Kita diminta untuk menentukan volume pasir tersebut. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih KoFriends. Di mana pada soal diketahui jari-jarinya yaitu R 14 desimeter, kemudian tingginya yaitu T, ini 1 meter. Kita ingat volume kerucut rumusnya adalah 1 per 3 dikali P dikali R dikali R dikali T, di mana R adalah jari-jari, T adalah tinggi. Kita ingat, jika jari-jari ataupun tingginya ini habis dibagi 7, kita gunakan nilai P 22 per 7. Tetapi jika tidak habis dibagi 7, kita gunakan 3,14. Kita lihat jari-jarinya 14, ini habis dibagi 7, maka kita gunakan nilai P 22 per 7. Selanjutnya, kita ingat tangga satuan panjang. Kenapa? Karena akan kita ubah dari satuan meter ke desimeter. Kita lihat, jika turun 1 tingkat dikali 10, jika naik 1 tingkat dibagi 10. Dari meter ke desimeter turun 1 tingkat, maka dikali dengan 10. Bisa kita tulis, maaf, ini harusnya 1 dikali 10, ini satuannya berubah menjadi desimeter, kita peroleh 10 desimeter. Maka volumenya, ini 1 per 3 dikali dengan 22 per 7, dikali 14, dikali 14, dikali 10. Di mana kita lihat, 14 dibagi 7, itu kan 2. 22 dikali 2, hasilnya 44. 44 dikali dengan 14, hasilnya adalah 616. Kemudian dikali 10, maka kita tambahkan 01 di belakangnya. Sehingga kita peroleh, 6160 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya adalah 2053,333 dan seterusnya, karena volume, maka satuannya desimeter kubik. Kemudian, hasilnya akan kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Di mana kita ingat, langkahnya kita lingkari angka kedua di belakang koma. Kemudian, kita lihat angka sesudahnya, yaitu 3. 3, ini kurang dari 5 kofrens, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga angka kedua di belakang koma tetap, semua angka sesudahnya berubah menjadi 0. Maka ini kita peroleh, 2053,33, jangan lupa satuannya adalah desimeter kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah, maaf, ini seharusnya 2053,33 desimeter kubik. Kita sudah selesai ini kofrens. Tetap semangat ya, sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!